aku mau review parfum BTS yang VTX BTS ini eh yang sempet keluar kemarin nih kayak gini parfum ini begitu keluar dia langsung sold out dan sekarang lagi buka PO lagi yang kedua itu kalau kalian mau beli mungkin masih ragu-ragu pengen tahu kayak gimana parfumnya aku bakal review buat kalian parfum yang pertama keluar kemarin jadi kalau kalian beli nanti kalian bakal dapet box kayak gini nih boxnya tuh nih aku gedein ini aku belinya yang variannya yang koton ini yang punya nyesok Jin ya tiap member BTS nanti wanginya beda-beda kalau yang sok Jin ini yang koton dia kayak wangi powdery-powdery gitu sama wangi-wangi bunga terus nanti kalian juga bakal dapet kayak bonus standi ini gratis jadi kalau beli di sana nanti langsung dapet standinya dan ini persiden terbatas cuma beberapa all shop ini kan langka dan dapatnya random ini kadang-kadang si standinya ini dijual gitu padahal sebenarnya kalau kalian beli parfumnya ini dapet gratis standinya nah terus kotaknya ini dia di depannya ini kayak ada magnetnya jadi bisa kayak nempel gitu nih kayak gitu ini kita buka nah dalamnya kayak gini jadi cukup eksklusif ya tuh ini parfumnya tuh sekalian bakal dapet fotokart 12 macem kayak gini isinya nih nah aku kemarin ada beli dua parfum jadi nggak sengaja beli aku mesen di all shop yang satu cuma karena dia nggak jelas jadi aku pesen di tempat lain ternyata yang oleh shop itu dia juga malah kedapetan parfumnya karena saking susahnya ya dapet parfum ini ngantri dan cepet banget habis ini aku buka yang udah kebuka aja di dalamnya kayak gini ini aku buka ya nih kotaknya ini kotaknya itu kayak bahannya kayak karton gitu tulisannya gini isinya kurang lebih 50 mil lumayan gede lah ini tulisan belakangnya nah kayak gini ini dari fiti cosmetics sekarang kalau nggak salah sih lagi ada PO hand cream juga yang baru karena yang pertama waktu meluncur ini ternyata langsung laris nih kita buka isinya nah isinya kayak kayak gini tuh nah ini parfumnya nih kira-kira sebesar ini ya jadi dapatnya lumayan banyak tuh ini dia wanginya bunga-bunga kalau kalian pengen tahu apa aja komposisinya jadi kayak topnotenya gini apa terus middlenotenya apa itu kalian bisa googling nanti aku sertain di caption ya ini bening gini kalau aku sih benyum wanginya ini dia agak-agak mirip kayak hand cream gitu hand cream di produk-produk lokal kita produk Indonesia jadi baunya juga enggak terlalu asing walaupun memang ini katanya wanginya yang paling favorit si koton ini gitu dan produk barunya hand creamnya sendiri juga dia wanginya ngikutin sama kayak yang versi pertama jadi kalau yang koton ini dia akan keluar hand creamnya yang wanginya koton juga tergantung member BTS nya terus ini foto kartunya yang dari fiti aku buka ini juga dapatnya gratis sebenarnya cuma untuk beberapa olshop suka dijual sharing jadi dipisah satu lembar gini ada yang jual Rp50.000an ya padahal sebenarnya gratis ini ini yang grup terus ini dapat Yonggi tuh di sini sok Jin kalian juga pasti udah banyak yang ngeliat ya ini postcardnya soalnya dijual banyak banget Hai tuh kayak gini Hai jongkok Hai jimin Hai namjun Hai ceho jadi dia masing-masing member ada dua versi kayak gitu ya ya kurang begitu ini postcardnya eh fotocardnya terus tendinya sendiri kayak gini jadi bahannya kayak akrilik ini agak penyok harusnya saya keteken ini kayak gini standinya aku dapet namjun sama satu lagi dapatnya yang sok Jin nih nih jadi dua kayak gini ini dia ada kayak buat naro kakinya gitu terus nanti si membernya ini kita taruh di sini nanti kita bisa diriin di pajang di atas meja belajar atau meja kerja kayak gitu ini contoh standi yang udah dibuka kayak gini nih aku gedein tuh jadi bisa kayak kita pasang nanti bisa diletakkan taruh meja ini yang sok Jin nih aku buka nanti kakinya kita pasang disini nah eh eh pasang ini udah tadi berdiri jadi kayak gini nah jadi segitu aja reviewnya ini kalau kalian mau beli sekarang baru banget fitinya itu dia buka PO kedua karena yang versi pertama ini udah sold out sekarang dibuka kedua parfum sama hand cream dengan wangi yang sama itu kalau parfum kemarin sih harganya itu sekitar 800-900 ribu tergantung tokonya ya tapi beberapa olshop rata-rata jualnya sampai 1 juta lebih jadi kalian pinter-pinternya aja milih olshop kalau kalian mau beli ininya postcardnya aku nih aku jual eh fotokartnya aku jual nanti bisa hubungi aku ada di Shopee Oke sampai ketemu di daa ya Terima kasih.